Intro Hari ini aku mau iseng-iseng makeup-makeup doang guys Jadi kalau yang tidak tertarik makeup-makeup ya udah tapi aku mau makeup Karena hari ini aku mau bikin konten video Bistet ini aku udah mandi baru kelar mandi bahkan Oke Fendi di kamar sana lagi mandi Dia habis melakukan banyak hal Sampai jumpa Potongan rambut aku model apa Ini gak ada model ya guys Karena aku kemarin itu motong cuma buat Ini yang apa namanya Motong rambut aku yang rusak Karena kemarin dicat terus Jadi sekarang aku lagi mau gak cat sama sekali Lagi pengen benerin rambut Masa ya videonya Videonya emang ini terhambat Terhambat Aku udah pake toner Bersih muka pake toner Terus aku mau langsung pake Ehm Moisturizer aja Kebanyakan Kok gak pake masker kak Langkong Siapa kamu Alisi Aku iya disulam Cuman Ini aku tuh maunya yang supernatural Jadi emang maunya tipis Bek Yang penting gak kosong-kosong amat Aku biasanya kalo pake Skincare Itu Sekalian aku massage-masage Ininya Mukanya Jadi biar meresap Ya Laneige Menurut aku bagus Moisturizernya Aku gak pake yang lain sih Moisturizernya oke Karena Melembabkan banget buat aku Buat kulit aku yang sangat kering ini Buat kulit aku tuh Ntar masuk kering Kalo dirumah Sebenernya pake sunscreen Juga gak masalah Tapi aku mau pake Foundationnya Ini CC cream sih Ini udah ada sunscreennya Jadi yaudah Aku mix pake Dior Karena ini kayaknya udah mau kada luar Jadi aku mau abisin Kalo foundation aku gak berani pake lebih dari setahun Karena ke kulit langsung kan Kalo kayak makeup mata gitu-gitu Kayaknya masih berani deh aku Plus waktu itu aku beli si It Cosmetics ini kegelapan warnanya Jadi aku campur pake Dior aku yang Star Ini juga udah hampir setahun Jadi aku mau abisin Kalo cowok harus pake makeupan juga gak sih Atau lebih ke perawatan Kalo cowok Kalo kayak shooting mungkin ya harus makeup ya Kayak Fendi sesekali makeup Cuman bedak doang Tapi kalo sehari-hari dia gak pernah pake Kayak gitu-kayak gitu Perawatan juga gak pernah sih Jarang Tapi paling Dia tuh sering cuci muka Cuci muka aja paling yang sering Sama Kadang aku maskarin dan Itu pun harus aku paksa-paksa Kalo mau maskarin Fendi Loh Aku pake mirip apa Fendi Masa ya? Mungkin ya Karena tiap hari Bersama Jadi mirip Ini detail muka aku Muka aku tuh gak mulus-mulus banget guys Tuh Masih ada kayak gini Cuman Ya gak separah Yang gak separah itu memang Cuman ada beruntusan sedikit-sedikit Dan aku Itu apa namanya Aku minum kolagen by the way Si biote itu Beneran ternyata bagus Jadi kalo kulit aku udah mulai Kadang tuh aku selang-seling kan Sehari minum Sehari enggak Nah kalo udah mulai beruntusan Biasanya aku minum itu Kulit aku baik Jadi kayak Ternyata kulit Butuh kolagen Dulu tuh aku udah disuruh mama Aku minum kolagen Tapi aku gak pernah mau Karena kayak Aku merasa gak penting Tapi sekarang Setelah Nyobain kolagen Itu langsung nagih Merawat kulit kering Iya Paling Lebih sering pake moisturizer Jadi moisturizer Cari moisturizer Yang buat melembabkan Terus Dari dalam juga Dirawat Minum air putih Terus Sama kolagen itu Membantu sih menurut aku Kulit aku Getting better Sleep mask nya Laneige juga gak Dulu aku pake sleep mask nya Laneige Cuman Itu tuh kayak Kalo gak salah Tahannya cuma 6 bulan Apa setengah 12 bulan ya Itu tuh gak pernah habis Karena kan cuma boleh dipake Seminggu 2-3 kali kan Kalo gak salah Gak pernah habis gitu Jadi Sayang aku beli Terus kalo mask nya Aku Pokoknya kalo skincare Aku tuh gak pedani pake Lebih dari setahun Yang udah lebih dari setahun Biasanya Aku gak pedani pake Atau Kalo bisa satu setengah tahun Aku masukin kulkas Terus Ini aku udah pake foundation Terus Pake Apa Concealer Ya ampun Pake concealer Aku pake Ini L'Oreal Ini terjangkau ya Jadi kalian semuanya Pasti bisa beli Ini juga ada di drugstore Di Guardian gitu gitu Di e-commerce juga udah banyak Terus aku mix pake Tarte Karena ini Aku beli Si L'Oreal nya Kehitaman Jadi Kalo kalian Beli sesuatu Kayak ternyata gak sesuai Sama kulit wajah Shade wajah kalian Kalian bisa akalin pake Semuanya yang lebih terang ya Pokoknya kalo kegelapan ya pake Dimix sama yang lebih terang Atau kalo yang keterangan ya Dimix sama yang lebih gelap Jadi jangan mubazir ya Kan gak dipake Aku sih selalu ngakalinnya kayak gitu Di kulit-kulit yang kemerahan Aku makeup tuh gak mau ribet sebenernya Jadi ini yang menurut aku simple Cepet Cuman gak cepet-cepet amat sih Karena kan sambil live itu kadang Kayak lebih susah Kalo Kalo makeup sehari-hari Eh kalo gak live Biasanya ngasal Sekarang yang lagi sering dipake apa? Self foundation makeup atau apa? Maksudnya? Eh Ya ada telepon Aku gak bisa angket karena aku lagi live Fendi lagi mandi atau lagi ngapain gak tau Oke Terus aku pake Hmm Ini blush on cream Karena aku lebih suka Aku suka pake blush on cream Dirinya lebih tahan lama Jadi abis pake blush on cream Nanti ditumpuk kayak ini Pake blush on biasa Biasa Blush on biasa Biar lebih awet Kayaknya kurang banyak deh Aduh Kayak ada bulu Oh gak ada Tidak Kalo hai 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 ini udah terus aku punya kebiasaan aku pakai primer itu setelah aku pakai foundation jadi enggak tahu deh semua orang melakukan ini aku enggak tuh jadi biarin basah terus biarkan dia menyerap sambil aku bacain komen perawatan bibir pakai apa jujur aku paling jarang merawat bibir makanya bibir aku sebenarnya agak kering tapi kalau lagi kering biasanya aku scrubbing tapi scrubbing aku pakai lip balm apapun lip balm apapun bisa yang penting kayak bibir kalian tetap basah gitu loh gimana sih tetap melembabkannya dipakai pakai lip balm hai 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 castella gapan datang ketegang lagi semoga ya bisa ketegang bagi belah lama banget ini aku di rumah udah sebulan Hai nah ini kalau udah basahnya udah mulai agak kering tinggal di tep-tep aja biar nanti kita tumpuk bedak dan lain-lain enggak terlalu basah Hai kayak biarkan dia meresap gitu Hai di kulit oke kalau udah next aku mau ke mata mata aku pakenya tuh biasanya cuma satu warna sebenarnya jadi nggak ribet-ribet gimana-gimana banget karena cuman gitu-gitu doang ini aku pakai Dior tapi kalau kalian mau yang lebih versi lebih murahnya lagi ada SK jadi ini warnanya sebenarnya hampir sama cuman hari ini aku pakai Dior jadi ini sebenarnya warnanya enggak hampir sama sih ada beberapa yang sama gitu loh kayak setipe warnanya dan ini lebih affordable tapi menurut aku aku suka kalau dia itu lebih gampang di blend Dior ini gampang di blend dan lebih warnanya aku lebih ngerasa masuk di kulit aku lebih enak kalau ini ada beberapa warnanya beda gitu jadi hari ini aku mau pakai me yang made soalnya Hai dan aku jarang banget mix apa namanya nge-mix a shadow Hai terus di-blend pakai tangan kayak biar lebih natural Hai semua yang di-blend pakai tangan itu menurut aku hasilnya akan lebih natural hai 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 terus masih pakai warna yang sama aku pakai buat di bawah mata Hai pagi suka mataku kayak gini jadi kayak kayak nyambung gitu loh dari sini terus kesini Hai Hai kembali hai 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 daun matanya Aku mau tambahin ini deh Pake Gear juga, highlighter Yang ini Bagaimana sebenernya Kalian pake makeup apapun bisa Ini kayak aku nunjukin step-stepnya aja ya Yang kalian punya aja di rumah Oke Terus Apalagi ya Alis deh, alis dulu Biar alis aku gak botek ya Sambil ngelap meja Kena foundation Abis Oke Ini aku pake Guell Pake Guell yang Aku udah stock lagi banyak Ini udah gak bisa diganti kayaknya nih Karena aku suka Dan harganya affordable Nih aku tunjukin cara aku pake alis Tapi aku butuh kaca Yang lebih deket guys Jadi aku akan Melihat kaca Kalian disini keliatan ya Keliatan gak sih? Oke Oke Kayak gini ya Keliatan gak sih? Aku pake alis Itu juga Kalau salah tinggal Jadi ini Kalau aku tuh gak suka Diset duluan Supaya Kalau ada salah-salah Masih gampang dihapusnya Karena kalau Udah diset pake bedak Itu akan lebih susah dihapus Udah Setelah itu diisi deh Isinya juga Isinya juga gak usah Banyak-banyak Terus di blend Udah gitu dong Berlaku sama yang Kiri juga Maaf ya Kalau Apa namanya Lagi pake alis Tuh gak bisa Ngeliat Terus fokus Terus fokus Udah deh Sama kan Kalau alis Emang gak usah 100% sama Yang mending Bentuknya udah sesuai Next aku Pake blush on deh Blush on Order Ini aku pake MAC Melba Ini udah the best Cuman Kalian pakenya Harus agak banyak Karena dia emang Warnanya Susah keluar Aku lupa deh Guell tuh berapa ya 139 ribu Kalau gak salah Kemarin aku beli lagi diskon Jadi kalian pantangin aja Instagramnya Guell Mereka suka ada promo Kayak Kemarin seharian 119 ribu Kalau gak salah ya Aku lupa deh Diskon deh Shade foundation aku Ini aku Yang tadi aku pake tuh Shade yang salah Ups Jadi aku Biasanya berapa ya Kalau Dior 2N 2N Atau Satu Setengah N Disini tuh Kalau di Sephora Ada aplikasi Eh kalau kalian ke webnya Sephora Ada aplikasi Yang Bisa ngeliat Shade kalian Coba aja Walaupun gak 100% sama sih Gak 100% sesuai Cuman at least gak jauh gitu Kalau kalian ragu banget Aku tau ini agak kemenahan Tapi gak apa-apa Karena kita Yah bedak aku di bawah Yaudah deh Ntar Aku pake Aku tuh sebenernya lagi suka pake powder Tapi Ini aku lagi nyobain compact powder Maksudnya aku suka yang powder Aku suka yang apa sih Translucent powder gitu loh Cuman Ini aku Juga Lagi suka juga Si Rose Olde Ini Rose Olde Ini juga terjangkau ya Harganya dia Local brand Kemarin aku nyobain Sashi juga bagus banget Itu Kayak hampir mirip Sama Laura Mercier Cuman ini Cuman lagi di bawah Jadi yaudah Aku pake ini aja Tung Aku tuh suka pake Blush on emang merah Supaya Maksudnya Ngejreng ini Supaya Nanti pasti tumpuk bedak Dia gak hilang Jangan lupa Sampai lehernya Tadi foundation aku juga Sampai leher Aku pake translucent Jadi gak perlu ada shade Jadi ya warnanya transparan Kalo udah masuk ke muka Atau kalo kalian Warnanya lebih gelap Pake yang beige Atau lebih terang Pake yang light Kalo ini Aku pake yang light Karena kan dia compact powder Jadi gak ada translucent Atau ada ya Kayaknya gak ada deh Oke Selanjutnya Ini aku pake Mau pake eyeliner Eyeliner sebenernya Aku ada banyak Aku biasa ganti-ganti Tergantung Aku lagi ngeliatnya apa Ini aku mau pake dupe Sebenernya biasanya Aku pake ini Maybelline yang gampang juga Dicari gimana-mana Udah lah Udah paling the best Maybelline anyway Jadi Dan paling gampang dicari Kalo dulu aku ada Pake Kate Tapi gak Susah dicarinya Harus Keluar negeri Atau Just it Ini yang gampang-gampang aja Karena eyeliner itu Aku gak bisa lepas Selalu Pake eyeliner Sekarang aku mau pake Elinernya ya Aku tuh suka Kalo pake eyeliner Rapi Jadi kalo gak rapi Biasanya aku akan ulang Sampai rapi Udah Tinggal ditebelin Dalamnya Bisa diliat kan Perbedaan mata Yang pake eyeliner Dan gak pake eyeliner Ini pasti lebih tajam Dan keliatannya Lebih membesarkan mata Fendi Udah lapir nih Sejam lagi Gue baru masak Terus pake yang kiri Terus pake Coba Suruh Fendi Kamu request live Sama aku deh Bisa gak Kamu lagi ngapain Dia nyalain Di kamar mandi Hari ini Hari ini aku mau masak Siomai Mencoba Masak siomai Semoga berhasil ya Kalo berhasil Nanti resepnya Akan masuk di youtube Terus pake guys sebentar ya kayaknya aku harus nge-charge gimana caranya nge-charge tapi di bawah semoga gak jatuh kebalik gimana nih kebanyakan guys ini yang aku bilang aku tuh maunya kalau eyeliner tinggal dihapus aja kita ulang ini hand jatuh ya handphone oke udah aduh ada ditonton sama beauty vlogger nih ini jeje aku apa tuh cuma iseng-iseng doang ini terus aku pake highlighter karena lagi suka banget dulu aku paling gak bisa pake highlighter karena aku merasa aku gak cocok tapi warna si ini tuh turns out bagus di aku jadi yaudah deh pake terus jadi warnanya gak terlalu norak gitu loh aku hari ini gak pake shading karena yaudahlah ya mau ngapain cuma di rumah doang bikin konten ini aja udah tinggal pake mascara ini udah the best affordable aku suka kalo yang murah tapi bagus ya gak siapa yang disainnya suka murah tapi bagus yaudah Hai Papua Aku tuh Udah pernah ke Papua Shooting dulu Cuman filmnya gak tayang Itu ke Merauke Ke Jayapura Terus Ke pulau apa ya Nias Nias ya Terus Nias tuh bagian dari Papua juga Jadi kayak Satu isinya Pulau Nias Pokoknya itu deh Satu pulau yang pantai Terus Oh yang ada Gua Jepang Kalau gak salah Itu dimana ya Di pulau apa gitu Depannya N Aku lupa Terus ke Raja Ampa Shooting Itu aku waktu itu keliling Papua Berarti bukan Nias Apa ya Pulau Pulau Depannya N Di Papua Apa tuh Coba Bener ya Ada pulau Nias Apa ya Depannya N juga Di Papua Aku Dandanin orang lain Pernah Tapi paling cuman mama Sama adek aku doang Karena aku Emang gak pro Dandanin orang Udah Tinggal pake lipstick Dan lagi-lagi lipstick Favorit aku tuh Di bawah Karena Biasanya aku buat Tacak Taruh di bawah Kemarin abis buat Konten Di bawah Dia lupa Jadi aku pake yang ada aja Disini ya Ini mana tutupnya Ia emang Ia JKT48 Gak pernah Gak tau dia Pernah ke Papua Atau enggak Tapi aku bukan Sama JKT48 Aku shooting Siapa lagi Sonia Tuh JKT48 Aku kelarin Bibir dulu deh Ya Karena Warna favorit aku Lagi gak ada Warna favorit aku tuh Shiena Ini aku pake Yang Natural Rose Dan mix pake Natural Rose Sayang Lagi live Ya Ya Pulau yang ada Gua Jepang Coba Apa Pula yang ada Gua Jepang Di Papua Pastinya cuma satu deh Aku lupa Halo Halo Terus Dalamnya aku pakein Yang ini Aku seka pake lipstick Keluar bibir Kan bibir aku kecil Pulau Pulau Iya bukan N Pulau Biak Betul Betul Sorry Sorry Kok N Si Kok N Si Pulau Biak Betul Sekali Seratus Buat Anda Siapa tuh Emi Emi Mienewati Bukan M ya Ternyata Aku salah Mulu Biak Pulau Biak Nah ini tuh Biasanya poni aku Kalo abis make up Bakalan Kayak rancu gitu loh Karena tadi kan gak aku jepit Jadi caranya adalah Gini Bikinin Aku banyak anak rambut tuh Eh Kusuk Udah Pasti dia akan kembali Tuh kan Bentar dicatok abis ini Kalian jangan tanya Aku pake Tadinya tuh pake Fierce Taste Cuman Itu lagi abis Terus Jadi aku bingung Mencari kemana Nah aku tuh Rambutnya lagi kering Banget ini memang Kering Kusuk pula Ya kan Oke Sekarang aku mau Hair dryer Dikit Banget Kalo basic Kalian silent aja Mati Aduh 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 Terima kasih Aduh Dan, setelah itu, kerlian aku mana? Catokan aku mana? Oh, di bawah sini. Oke. Oke. Ci adain buber, iya kali. Gak bisa. Tadinya pada tahun ini aku pengen ngajakin buber loh, beneran. Tapi gak bisa. Aku gak puasa. Oke, terus aku mau iket rambut karena aku males nyatok-nyatok banyak-banyak. Jadi, kalo di rumah aja, aku tinggal iket terus catok poni deh. Nah, sebenernya rambut itu gak bagus kalo di iket pan basah-basah. But, udah mager. Mager. Yang penting, rapi. Oke, terus ini poninya tinggal dicetok deh. Oke. Selesai, guys. Aku udah gini aja. Gak tau deh itu berapa lama ya, dari tadi live. Sudah selesai. Tinggal ganti baju, udah deh. Gak kemana-mana, cuma di rumah aja memang. Cuman ya dandan-dandan aja kan boleh kan. Oke guys, thank you for watching. Kayaknya aku harus off karena Vendy udah mulai lapar. Aku harus bikin konten dan masak juga. Jadi, semoga aku bisa sharing kayak gini terus lebih sering ya. Semoga kalian suka live aku. Ini yang di save aja kali aku save deh. Thank you. Bye bye. Ditunggu konten masak aku hari ini kan. Semoga aku berhasil doakan. Bye.